Viral aksi geng motor yang terdiri dari sekelompok remaja membawa senjata tajam diduga hendak tawuran. Namun belakangan, niatan keji geng motor tersebut berhasil digagalkan aparat. Hal itu terjadi gara-gara geng motor tersebut tak sengaja masuk area militer. Sontak sekelompok remaja bersenjata tajam itu pun diamankan anggota TNIAU dan tim perintis presisi di wilayah Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur viral di media sosial. Entah disengaja atau tidak, saat hendak tawuran, mereka melintas di jalan komplek militer. Alhasil mereka langsung dicegat dan digiring. Berdasarkan rekaman video beredar, tampak sejumlah anggota TNIAU dan tim perintis presisi meringkus para pelaku yang berulah, Minggu, 27 April 2024, sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kelompok remaja itu melintas di depan komplek asrama militer yang merupakan wilayah terbatas. Terlihat personel TNIAU dan tim perintis presisi langsung mengamankan sejumlah celurit dengan panjang sekitar 2 meter yang dibawa pelaku saat melintas di Halim Perdana Kusuma. Endingnya sesuai harapan netizen, geng motor tersebut pun diamankan aparat. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan para remaja yang diamankan sebagaimana dalam video viral merupakan pelaku tawuran. Kelompok tawuran yang diamankan TP3, perintis presisi. Di Samapta Polda Metro Jaya, ada BB, barang bukti, celurit, kata Nikolas saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Menurut Polres Metro Jakarta Timur para pelaku diamankan saat melakukan konvoy menggunakan sepeda motor. Mereka belum melakukan tawuran dengan kelompok ngusuh. Penangkapan bermula ketika tim perintis presisi yang sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Halim Perdana Kusuma berpapasan dengan para pelaku saat melakukan konvoy. Anggota TP3 lagi patroli papasan dengan konvoy tersebut. Belum sempat tawuran, ujar Kepala Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Armunanto Hutahean. Armunanto tidak merinci berapa jumlah pelaku dan barang bukti senjata yang diamankan dari kelompok remaja diamankan di wilayah Halim Perdana Kusuma itu. Namun dia menyebut bahwa jajaran Polres Metro Jakarta Timur telah memberikan pembinaan terhadap para kelompok pelaku tawuran itu agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Pelaku kami lakukan pembinaan, tutur Armunanto. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! selamat menikmati! KAMAR KUSUKA KAMAR KUSUKA KAMAR KUSUPA Terima kasih.